Sahabat riskonomik, prinsip dasar ke-6 dari basic principle of insurance adalah contribution. Sama dengan subrogation, contribution adalah prinsip lanjutan atau turunan dari prinsip ke-4, indemnity. Prinsip contribution diterapkan dalam situasi di mana sebuah subject asuransi ditanggung oleh 2 atau lebih polis yang berbeda. Misalkan seseorang memiliki sebuah rumah senilai 1 miliar rupiah, dia mengasuransikan rumahnya kepada 2 perusahaan asuransi berbeda dengan harga pertanggungan masing-masing 1 miliar rupiah. Dia berharap bila terjadi apa-apa terhadap rumahnya maka ia akan mendapatkan ganti rugi 2 kali lupa. Pada kenyataannya, katakala terjadi kebakaran di rumahnya yang membawa kerugian sebesar misalnya 200 juta rupiah, alih-alih mendapatkan ganti rugi total sebesar 400 juta, ia hanya akan menerima tepat sebesar nilai kerugiannya, karena masing-masing penanggung hanya akan membayar setengah dari kerugian atau prorata akas nilai pertanggungan. Lagi-lagi terlihat jelas bahwa contribution mendukung prinsip indemnity dalam mencegah seseorang mengerup keuntungan dari suatu musibah. Setelah kita membahas ke-6 prinsip dasar dari basic principle of insurance ini, sangat penting untuk kita catat bahwa prinsip indemnity, prinsip nomor 4, beserta kedua pendukungnya, subrogation dan contribution, hanya berlaku pada asuransi umum saja, tapi tidak berlaku pada asuransi jiwa. Asuransi jiwa hanya terikat pada 3 prinsip pertama, yaitu insurable interest, utmost good faith, dan proximate cost.